Intro Anda menghafal Al-Quran Kenali zona-zona aman hafalan Anda Pertama Zona aman satu hari Yaitu hafalan yang hanya bisa ditunda selama satu hari Moroja'ah setelah berlalu satu hari Berarti sama dengan bersiap-siap melupakannya Jika hafalan Anda 30 juz Dan zona aman hafalan Anda satu hari Berarti Anda harus khatam 30 juz setiap hari Sampai hafalan Anda masuk ke zona aman berikutnya Kedua Zona aman tiga hari Yaitu hafalan yang sudah bisa ditunda selama tiga hari Harus selesai di Moroja'ah sebelum berakhir tiga hari Moroja'ah setelah habis tiga hari berarti Sama dengan bersiap-siap melupakannya Jika hafalan Anda 30 juz Dan zona aman Anda tiga hari Berarti Anda harus Moroja'ah 10 juz setiap hari Tidak boleh kurang Karena jika kurang berarti Akan ada juz yang di Moroja'ah di luar zonanya Dan tentu akan menyulitkan Karena pasti sudah campur lupa Ketiga Zona aman enam hari atau tujuh hari Yaitu hafalan yang sudah bisa ditunda selama satu minggu Jika hafalan Anda 30 juz dan zona aman Anda Enam hari Maka Anda cukup Moroja'ah 5 juz setiap hari Atau jika zona amannya tujuh hari Maka cukup Moroja'ah lebih kurang 4,5 juz setiap hari Jika kurang Maka berarti akan ada juz yang di Moroja'ah melewati zonanya Dan tentu bersiap-siaplah menghadapi hafalan yang menuju lupa Zona aman ketiga ini adalah Zona aman hafalan para sohabat Rasulullah SAW Di antaranya Sayyidina wa s.a.w. Dengan pengaturan juz hariannya Yang disebut Fami Bishauqin Empat Zona aman 10 hari Yaitu hafalan yang sudah dapat ditunda selama 10 hari Ini zona paling aman dan paling baik Karena tadaburnya tentu lebih dapat Jika hafalan anda 30 juz dan zona aman hafalan anda 10 hari Maka anda cukup Moroja'ah 3 juz setiap harinya Ini zona hafalan Rasulullah SAW Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW Khotam dalam 10 hari terakhir Ramadan Dan pada Ramadan yang terakhir beliau khotam sampai 2 kali Tapi dalam 20 hari Yakni dapat dikatakan beliau khotam setiap 10 hari sekali Lima Zona aman 30 hari Hafalan yang bisa ditunda selama 1 bulan Ini hafalan super kuat Tapi rentan Yaitu hafalan yang sudah benar-benar mutkin Lalu menjadi banyak kesibukan Karena urusan umat di masyarakat Pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dakwah, dan jihad Tidak ada yang lebih kuat dari zona ini Seperti hafalan para jenderal perang Rasulullah Dan hafalan para ulama Imam Ahmad bin Hambal ketika menafsirkan hadis Yang memerintahkan Membaca Al-Quran dalam 1 bulan Menyatakan Karena hafalan Al-Quran Tidak bisa ditunda lewat dari 1 bulan Karena hafalan sekuat apapun Akan lupa Jika tidak dimuronya Menlebih 1 bulan Inilah yang lebih tepat disebut One Day One News Tidak bisa ditunda lewat dari 1 bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!